Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar kalian semua? Kita akan reading lagi malam ini Tadi spesial ya, full moon Jadi sekarang kita sudah melewati full moonnya Kita kembali ke readingan normal sehari-hari kita Temanya apa nih? Keadaan, konflik batin dia Atau permasalahan yang dia hadapi Yang perlu kamu ketahui Seperti biasa Kita ritual kenda Oke Gimana tempat kalian cuacanya? Disini hujan, mungkin kalian dengar suara rintik-rintiknya Siapin kopi kalian Aku juga siapin hot chocolate nih Karena dingin banget Oke, sebelum reading kita akan ritual kenda Tarik nafas dalam-dalam 3 detik dari hidung 3 detik tahan 3 detik buang dari mulut Kita lakukan selama 3 kali Oke, aku kasih kalian tebakan aroma apa Untuk lilin yang kali ini Semoga terkirim aromanya ke kalian semua Oke, kita mulai Aku juga mau bakarkan kalian wet sage dulu Ya, sebentar Oke, kita bersihkan energi negatif yang ada di diri kalian Yang ada juga di memproteksi readingan ini Aku dapat kiriman dari temanku di Irlandia Sagenya segede gaban Baru start aku bakar tadi Pas lagi ritual candle Eh sorry, ritual full moon Eclipse tadi Oke Sebelum reading Seperti biasa Aku mau Aduh, aku tabur wet sage nya Aku mau disclaimer dulu ya Buat kalian yang baru hadir Silahkan dengar pertama kali Minimal satu kali lah Dalam disclaimer Siapapun yang kalian reading Supaya tidak gagal paham Oke, selamat datang Buat yang baru bergabung Terima kasih sudah mampir Buat yang lama-lama Aku selalu sayang sama kalian semua Ih, si mami alay Seperti biasa ya Readingan aku tuh sifatnya fun reading Jangan dibawa ke hati Have fun aja ya Jadi, jika memang dirasa risonet Bacaannya cocok untuk kalian Tapi, jika tidak risonet Bacaannya tidak cocok Ya, karena ini energi general kolektif Energi banyak orang Bisa aja 99% risonet Atau sepenggal-sepenggalnya Makanya aku udah bijak Ya Buat yang ingin personal reading Kalian bisa hubungi Contact person aku Atau nomor WA aku Yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Buat yang ketinggalan readingan Silahkan cek di kolom playlist Di sana banyak tema-tema Yang mungkin saja kalian butuhkan Kita cek energi Kamu dan dia Energi dia dulu Di sini ada cleanse ya Dia lagi berupaya Membersihkan Apa nih Membersihkan diri mungkin Dari energi negatif Atau meng-cleansing Hal-hal yang tidak baik Dalam diri dia Atau beberapa Ada yang mulai Meng-cleansing dirinya Dari situasi-situasi Toxic Yang dia jalanin Di luar sana Ya Kemudian ada ghost Ini antara dia meng-ghosting orang Atau dia sesudah Atau dia sedang di-ghosting Sama seseorang Bisa Atau dia ini adalah orang Yang sudah meng-ghosting kalian Aku gak tahu situasinya Dia ini seperti apa Cuman Ya Kalau aku lihat dari energi dia Ada situasi yang dia sembunyikan Ada rahasia yang dia simpan Saat ini Seperti katakanlah Mungkin dia gak berani Mengungkapkan sesuatu Kepada seseorang Atau ada sesuatu Yang dia tutup-tutupin Dalam dirinya Terhadap seseorang Juga bisa Katakanlah mungkin Dia lagi ada masalah Ngumpet juga bisa Ada rest Ya Lagi banyak Healing Lagi banyak Menenangkan diri Lebih banyak Mager-mageran Ya Beberapa Kalau aku lihat Mungkin ada masalah Dengan pekerjaan Tadi sebelum reading Ketika aku meditasi Aku melihat banyak energi mereka Yang mungkin saja Walaupun tidak banyak Ada yang mungkin Baru saja berhenti kerja Atau dipecat Ada mungkin beberapa Baru mau cari tempat kerja Yang lebih baik Daripada sebelumnya Ya Itu yang terlihat Energi kalian Disini ada intuition Intuition Banyak yang sudah Mendalami Atau memahami Tentang arti Intuisi Dalam diri kalian Ya Ini bagus Energi kalian Kayak Kalian sudah Banyak belajar Dari satu kejadian Ke satu kejadian Yang lainnya Itu membuat kalian Sampai hari ini Akhirnya Peka Atau sensitif Ketika ada sesuatu Yang tidak baik Hadir ke dalam diri kalian Kalian tahu banget Harus bertindak Seperti apa Ya Kemudian ada Ideation Mungkin banyak lagi Rencana Apa ya Ide-ide yang sedang Ingin kalian tuangkan Atau ada sesuatu Yang memang Ingin kalian mulai Dengan ide-ide Kalian tadi Dan disini aku lihat Kayak ini ada Intention Tapi niatnya juga Sudah mau langsung Kalian kerjain Jadi bukan sekedar Aku sedang berniat Atau aku sedang Mengimpikan Bermimpi Ingin punya ini Ingin bikin ini Ingin bikin itu Biasanya itu Masih keinginan Angan-angan Ini kalau aku lihat Sudah pada titik Pelaksanaan On progress Sepertinya Ya Ada that Ada babak baru Dalam diri kalian Seperti ada yang harus Kalian kubur Atau sudah kalian kubur Dalam-dalam Tentang sesuatu Yang pernah terjadi Sebelum ini Ya Dan disini posisinya adalah Kalian mau New beginning lagi Kayak kalian Udah waktunya nih Pindah ke satu momen Ke momen yang lainnya Ya Oke kita lihat Siapakah Orang yang sedang Berkonflik batin ini Ya aku rasa sih Bagong sih Siapapun yang berdeling Dengan kalian Ya Tapi gak menutup Kemungkinan Siapa tau yang lagi Konflik batin Rekan kalian Atau musuh kalian Your enemy Atau Yang lagi Pada diam-diaman Sama teman-teman Atau siapa Yang julit-julitan Bisa jadi Tergantung Kalian memfokuskan Ini untuk Siapa Ada yang udah kebuka Tapi masuk lagi Kartunya Kartunya Ngegelibet Ups 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 Penyak sekali Oke Dia ini ada Nature Kemudian Ada Fire sign Kemudian Kemudian ada Over Kemudian ada Communication Kemudian ada Sneaky Dia ini adalah Seseorang yang Menyukai Hal-hal yang Berbau Natural Natural Alam Alam bebas Alam semesta Dia menyukai Hal-hal yang berbau Dengan alam semesta Ya mungkin Senang hiking Senang Climbing Naik gunung Naik-naik ke puncak gunung Senang Dengan tanaman-tanaman Senang juga Bercocok tanam mungkin Tanda petik ya Ada dua versi Jangan Biar pikiran ngeres Dia senang sama Hal-hal yang berbau Dengan Ya itu tadi ya Alam Natural Oke Dia sini ada Fire sign Bisa jadi dia adalah Leo Sagittarius Or Aries Ya Dia ini orangnya Penuh dengan Ide-ide kreatif juga Orangnya bisa membangun Dia juga bisa Membantu banyak hal Mungkin dulu pernah Membantu kamu ini Membantu kamu itu Minimal ya ide lah Seperti itu Kemudian Ada offer Ya seseorang yang Kalau aku bisa katakan Mungkin Ya dulu Awalnya Atau kemarin Atau ya Saat bertemu kalian Dia ini adalah orang yang Lumayan romantis Suka memberi Hadiah mungkin Atau memberikan Apa ya Hal-hal Hal-hal Walaupun kecil Walaupun mungkin Harganya tidak seberapa Nggak seberapa nilainya Atau minimal Cilok lah dia kasih Gitu ya Atau ide-ide juga bisa But Beberapa diantara kalian Juga disini ada komitmen Bisa jadi ini komitmen Antara kamu dengan dia Kalian memang pasangan Sudah menikah Atau dianya yang sudah berkomitmen Ya Pernah terjadi Kencan antara kalian Ya Jadi memang ada hubungan Antara kamu dan Bagong Ada communication Kenalnya dari Communication Atau Text Bisa Social media Bisa Hubungan berjarak Juga banyak LDR Mungkin banyak melakukan Video call Atau Call Call Teleponan Ya Terus selalu terjadi Yang namanya Block and unblock Ya Kalau lagi marah Ngeblok Nanti baikan Buka lagi Unblock lagi Ya Tapi energinya Masih ketarik Satu sama lain Jadi kayak kalian Kayak ABG nih Marah dikit Ngambek dikit Blokir Nanti ngindir-ngindir Nanti kalau udah selesai Baikan lagi Gitu Kemudian ada sneaky Ada karmic relationship Disini Ya Ada sesuatu Yang disembunyikan Ada yang ditutupi Ada kebohongan Dan ada rahasia Ya Kalian juga berhadapan Dengan seseorang yang Toksik Mungkin beracun Ya Ucapannya tidak bisa dipercaya Atau tidak bisa dipegang Sneaky Ya Culang Curang Culang Bottom of the decknya apa? Trigger Ya Seseorang ini tertrigger Dengan angan-angan dia Tertrigger dengan Apapun yang dia harapkan Tapi sepertinya Susah untuk dia dapatkan Jadi kayak Ada masalah-masalah Ya katakan Dia lagi Struggle dengan permasalahannya Cuman Dia kayak Kalau lagi ada masalah Nggak bisa Diganggu Atau Dalam artian Dia nggak multitasking Misalnya Kalau dia lagi ada Kendala Dia ada masalah di luar Di tempat kerja Ini kamu bisa kebohong-bohong Bisa keseret-seret Bisa dimarah Orangnya emosional Orangnya provokator juga Suka memberikan masukan-masukan Yang membuat kamu juga Jadinya kebawa Overthinking Atau emosional Orangnya Overthinking Overthinking Seperti itu Seperti itu Orangnya Orangnya Apa ya Analitik Kalau aku bilang sih Kita cek ya Kisah kalian sebelumnya Sebelum kita masuk kepada Apa sih Konflik batin dia Tik-tik-tik Bunyi Hejan Di atas Genteng Oke Udah kalian hari ini Udah pada Memanifestasi apa nih Full moon Udah pada bikin Full moon water Belum Yang punya kristal Udah dicuci Belum Udah dijemur Belum Udah pada Berlowa Belum Ini kartunya Banyak banget Yang jatuh Oke Kita simpan Buat di bawah nanti Aku mau minum dulu Ya Oke Kita bahas Seseorang ini Ya Disini ada Five of one Belum apa-apa Kartu konflik batin Udah keluar Dia ini Seseorang yang Bisa dikatakan Sering menghadirkan Konflik batin Kepada diri kamu Orang yang sering Berkonflik Sama kamu Ya Suka ngajar berantem Suka ngajar ibu Suka cari masalah Suka cemburuan Ada aja hal yang dicurigain Sama dia Tapi dia juga orang yang sosoknya manipulatif Seven of sorts Banyak hal-hal yang tidak kamu ketahui di belakang dia Ya Jadi kamu di sisi sana Dia di sisi sini Ya Kalau kamu ingin masuk ke ranahnya dia Pintunya berlapis di sini Ya kamu gak akan bisa masuk begitu aja Atau menerobos begitu aja Dia orangnya terlalu tertutup Ya Ya even kalau kamu melihat Dia adalah orang yang terbuka Dia adalah orang yang welcome Itu belum tentu sebenarnya seperti itu Ya Kamu gak tahu apa yang dia sembunyikan Orangnya juga pernah luka Pernah punya luka batin masa lalu Ya ter-trigger sama masa lalu Masa kecil Atau Mungkin dia berasal dari keluarga yang Gak tahu itu entah broken home Atau keluarga yang Kalaupun tidak broken home Tapi tidak memiliki Apa ya Rasa kasih sayang yang besar Jadi kayak Kayak hidup Yaudah hidup aja lu Besar aja gitu Segala sesuatu banyak yang Dihandalkan Diandalkan ke dia Atau dia adalah orang yang bertanggung jawab Sama keluarga besarnya Banyak tuntutan-tuntutan di belakang ke sana Atau tuntutan-tuntutan masa lalu Yang membuat dia kadang-kadang Masih kepikiran sampai hari ini Ya Oke Di sini ada Aries Leo Sagittarius Gemini Libra Aquarius Oke Kemudian di sini ada Six of Swords Dia ini seseorang yang pernah meninggalkan kamu Demi orang lain Ya Ada situasi third party juga Ya Antara kamu dengan dia Dia pernah meninggalkan kamu Demi orang lain Dan sorry to say Ada yang meninggalkan kamu Demi Kayak gini Ya Dia Meninggal Ini buat yang pasangan ya Dia meninggalkan kamu Ya Demi orang lain Ya Jadi kayak Dia membuat satu hubungan baru Dia menjaga hubungan barunya Dengan ya katakan Sampai berumah tangga mungkin Tapi dia melepaskan kamu Ya contohnya ginilah Kalau yang wanita yang nonton ya Dia menjandakan kamu demi janda Gitu amat ya kalimatnya ya Jadi kayak dia lebih-lebih Memilih orang baru Dan sayang sama keluarganya Daripada yang sudah ada Yang sudah dia bina Ini ada beberapa Yang hubungannya sudah Berumah tangga Ya tapi lebih-lebih Besarnya lagi adalah Dia seseorang yang pergi Meninggalkan kamu Atau meng-ghosting kamu Demi orang lain Ada perselingkuhan Di belakang sana Ya Beberapa kalian berdealing Dengan seseorang Yang memang single parent Ya Entah itu dia mother figure Atau father figure Kemudian ada Page of one Dan disini ada Kartu death Ya Page of one adalah Dia seseorang yang Gak bisa kamu Apa ya Minta kepastian dari dia Terlalu lama dalam berpikir Terlalu lama dalam bertindak Terlalu banyak mikir-mikir Pelit iya juga Jadi kadang-kadang Kalau kamu menanyakan sesuatu Sama dia Aku coba Melambatkan intonasi aku Dari tadi kok ngomongnya Kayak dikejar-kejar aja nih Jadi dia nih Orang yang sepertinya Kalau misalnya Kamu Tanya Kamu Ingin sesuatu Atau kamu Tanya pendapat Apapun lah Tentang pertanyaan-pertanyaan Yang berkaitan dengan Hubungan kalian Ya Ini dia Sulit sekali Memberikan kepastian Atau keputusan Dibilang Kalau selagi bersama Kamu sayang gak sih Sama aku Sayang katanya Terus Maunya kamu hubungan ini Sampai mana Nanti dulu deh Banyak alasan yang dia berikan Misalnya Aku keuangan aku Belum apa nih Kalau memang harus Sampai berkomitmen Atau aku ada target Yang belum aku dapat Ada target yang belum aku selesaikan Pokoknya ada aja alasan Membuat dia itu Tidak mau memberikan satu Komitmen Atau konsistensi Kepada diri kamu Ya Kemudian disini ada Death Dia ini seseorang yang sebenarnya Kehadiran dia itu Awalnya membuat kamu Merasa bahwa dia Adalah The last one Dia adalah seseorang Yang bisa merubah kamu Atau Jangan-jangan memang sudah Dengan dia ini Kamu merasa bahwa Yang dulunya kamu barbar Yang dulunya mungkin Kamu kasar Yang mungkin dulunya Kamu pemarah Ini membuat kamu sama dia luluh Sama dia Kamu kayak Gak bisa Mengatakan tidak Atau sama dia ini Kamu kayak lembut Lebih baik ketemu dengan orang ini Tapi ketika kamu sudah berlaku Baik Kamu sudah berubah 180 derajat Ternyata kamu masih dihadapkan Dengan orang yang toksik Atau dengan orang yang seperti itu Ada energi Scorpio juga Kemudian ada Nike offshore Terlalu banyak pertentangan Antara kamu sama dia Misalnya kamu ingin beli ini Beli itu Terus dia bilang Gak usah lah Gak bagus Gak usah lah Buang-buang duit Banyak perhitungan-perhitungan Yang dia buat Dalam hubungan kalian Iwan mungkin Sekali kamu ingin makan Ke satu tempat Yang menurut kamu Ya sesekali gak apa-apa Tapi kalau menurut dia Janganlah Buat apa ke situ Sama aja makan kenyang juga Contoh ya Kemudian ada Desan Desan ini dia adalah Seseorang yang bisa dikatakan Ya Humble sih Pada orang-orang tertentu Dia Termasuk orang-orang yang Kategorinya Optimisnya tinggi Terhadap sesuatu hal Tapi Ketika tidak sesuai Dengan ekspektasi dia Atau harapan dia Dia gampang down Dia gampang Kecewa Dia gampang Apa ya Merasa dalam situasi Kayak Udah lah kayaknya Gak bisa diterusin nih Ini gak menghasilkan Jadi gak ada kata-kata Misalnya kalau dia gagal Dalam sesuatu Kerjaan Itu harus diulang lagi Itu enggak Jadi orangnya Sebenarnya optimis Tapi kalau terjadi masalah Langsung jadi pesimis Ada Dua sisi Yang tidak terkontrol Dalam diri dia Ya Yin dan yangnya Kurang stabil Kalau aku lihat Dan kemudian disini Ada Seven of one Ini dia Orangnya memang Banyak rahasia Yang dia tutupin Ya Dia membatasi Hal-hal pribadi Atau privatnya dia Untuk tidak diketahui Oleh banyak orang Even terhadap kamu Yang mungkin Sudah lama Menjalin hubungan Sama dia Ya Buat dia Rahasia itu adalah Privacy Sesuatu yang perlu Dia sembunyikan Dia simpannya Berarti itu disimpan Even kepada pasangannya Sendiri Ya Fin ATM-nya Password-nya pun Kamu gak bakal bisa tahu nih Atau kalaupun kamu tahu Dia punya sesuatu Yang dihiding lagi Di dalam HP-nya Ya Hati-hati Buat kalian yang bisa Bongkar HP-nya Jangan-jangan masih ada Yang disembunyiin Di dalamnya Yang tidak kamu ketahui Kapulator mungkin Atau yang Aplikasi-aplikasi Hiding lah Gitu Anyway Kamu jangan-jangan Terkoneksi sama dia nih Jadi apa gerak-gerik Kamu ketahuan Ya Ketika bersama dia loh Atau jangan-jangan Yang masih bersama Ada five of cup Dia seseorang yang Sudah membuat kamu Kecewa banget Dia seseorang yang Membuat kamu Menyesali Ya Menyesali mengambil Satu tindakan cepat Dalam hubungan kamu Sama dia Dan dia ini adalah Seseorang yang Tidak pernah puas Dengan apa yang Dia dapatkan Dan dia Orang yang Tidak mau mencari Solusi Tapi sibuk Membahas Tentang permasalahan Misal Ada satu masalah nih Dia punya Dia punya lima Cangkir ya Terus Cangkirnya yang tiga ini rusak Hilang Atau jatuh Dia sibuk aja nih Ngurus yang ini Kenapa bisa sampai jatuh Kenapa begini Kenapa begitu Bla 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 Ya Tanpa memikirkan bahwa Sebenarnya ini masih ada dua Yang berisi Emang kenapa Gitu Tiga ini bermasalah kah Dua ini kan masih bisa Dibagi-bagi Jadi ibaratnya Dia bukan fokus pada solusi Tapi dia fokus pada Kambing hitam Fokus pada sesuatu Yang menurut dia adalah Bisa untuk dia salahkan It mean Dia playing victim lah Yang jelas Tapi disini dia sudah Membuat kamu Benar-benar kecewa Ini ada ketidak Balansan Balancingan Tidak balance Antara kamu dengan dia Berapa banyak pun Yang kamu berikan Support Motivasi Uang mungkin Hal-hal lainnya Hadiah-hadiah Itu Sangat kurang berharga Di mata dia Ya ngasih-ngasih aja Menurut dia Nothing special lah Seperti itu Ya Kemudian ada Two of cup Antara kamu dengan dia Disini aku lihat adalah Twin flame Hubungannya Beberapa Gak semua Ada juga yang soulmate Kamu sama dia Satu sama lain Gak bisa lepas disini Ini masuk ke energi Kemarin ya Sejauh manapun Kalian terpisah Secara fisik Secara body Body Pikiran satu sama lain Saling melekat Saling mengingat Dari diri dia Ya Dari orang ini Yang berdiling sama kamu Kamu banyak sekali Mengambil hikmah Kamu benar-benar Kayak Tertempah Sama satu keadaan Yang membuat kamu Benar-benar Sampai berada Di titik intuition ini Ya Sehingga Kadang-kadang Kamu punya intuisi tajam Jangan-jangan dia begini Jangan-jangan dia begitu Itu rata-rata Apa yang kamu rasakan Ternyata benar Ya Oke kita cek Ada energi Cancer Scorpio Pisces Aries Leo Sagittarius Oke itu Aku melihat Ada sesuatu Yang Apa ya Dari Kesepuluh kartu ini Ini ada Energi-energi Kayak Gak banyak sih Ya Kalau biasanya Kalau ketarik gini Gak terlalu banyak Aku melihat Ada yang memang Sudah merencanakan Untuk Jadian sama kamu Memang jadi Start dari awal Memang Planningnya adalah Untuk memanfaatkan kamu Ada Cuman memanfaatkan itu Dari sisinya ya Tergantung kalian Ya Apakah seks Apakah memanfaatkan Link Rekanan Atau Ya Masalah finansial Atau Cuman kesenangan belaka Tapi pada Akhirnya Pada saat hubungan berjalan Ada energi yang berubah Gitu Ada Ada penolakan-penolakan Dalam diri dia Akhirnya kayak pelan-pelan Sebenarnya dia mulai Mulai jatuh hati Sama kamu Ini yang Sekitar 10% Dia mulai jatuh hati Mulai ke bawah arus Dalam hubungannya Sama kamu Tapi Balancingnya Tidak kuat Sehingga ketika Emosional dia Naik turun lagi Ya dia kembali Ke habitat awalnya Gitu Oke Hmm Ten of sword Dia ini Seseorang yang Sudah membuat Kamu benar-benar Terluka Kecewa Sulit Buat kamu Bukan sulit ya Sampai susah banget Rasanya kamu mau healing Sebenarnya Tapi tertahdi-tahdi Aku lihat Kamu sampai Ketitik itu Sekarang mungkin Udah ya Sekedar Pengen tau Mi Sekedar Kepo Mi Walaupun masih Mengharap dia datang Cuman aku udah gak Kayak dulu Mi Udah gak nangis Di pojokan Mi Gitu Ada the lovers Kamu sayang banget Sama dia Ada hubungan Twin flame Dan ada hubungan Soulmate disini ya Kamu meletakkan Cinta kamu Besar ke dia Tapi dia Menghadirkan Luka Buat kamu Judgment Karmic relationship Antara kamu Dengan dia Kuat Entah cinta Segi 4 Atau segi 3 Atau bersigi-segi Berkotak-kotak Banyak yang Sudah sama-sama Punya pasangan Kamu sudah punya pasangan Dia juga sudah punya pasangan Ini adalah hubungan yang Dirahasiakan Satu sama lain Kalau kalian pasangan Mungkin ada yang sedang Mengurus perceraian Ya Tadi juga ada single parent ya Kalau aku lihat Oke Siapakah dia ini Ada king of sword Orang yang keras kepala Egonya kuat sekali Dia adalah Seseorang yang merasa Punya power besar Dan tidak terbantahkan Kepala batu Gak bisa Gak bisa Kamu bilang Gak sama dia Pokoknya harus nurut Kontrol besar Dipegang dalam diri dia Walaupun kamu berada Berdealing Sama seseorang yang Misalnya terlihat Dia tuh terlihat baik loh Orangnya lembut Orangnya halus Orangnya begini Tapi pada dasarnya Hatinya keras Ya Oke ada The fool Nonsense Orangnya gak mau disalahkan Orangnya gak Gak merasa bersalah Atas apa yang pernah Dia lakukan Menurut dia ya itu Itu manusiawi Itu lumrah Itu wajar aja Namanya bertengkar Ya gitu Namanya sayang Ya gitu Jadi kayak Misalnya kalian habis bertengkar Dia balik lagi ke kamu Dia kalian akur lagi Mungkin sulit Buat dia untuk Mengucapkan kata maaf Ya Beda waktu PDKT Waktu PDKT Salah dikit Maafin aku ya Belum dapet kamu Begitu sudah dapet kamu Ada salah juga ya Dia balik lagi Kayak Ya udahlah Udah terjadi Kita gak usah Gak usah ini lagi Yang penting aku udah balik Udah di depan kamu Kamu seneng kan Jadi kayak Kamu mengharapkan kata maaf Dari dia itu sulit banget Disini Itu Karena egonya besar Kemudian ada Night of one Terlalu banyak planning Terlalu banyak rencana Terlalu banyak penawaran Terlalu banyak memberi harapan Ya Tapi gak ada yang terrealisasi PHP Itu Energi dia Oke kita cek Aries, Leo, Sagittarius Gemini, Libra Aquarius Kemudian Ada apa lagi nih Oke itu Yang paling kuat Energinya ya Bottom of the deck Ada strength Ada Strength ini apa sih Kok aku lupa Leo Ya ampun Si singa ini Ada strength Orangnya gampang Meluluhkan hati Seseorang Entah itu kamu Atau orang-orang Di luar sana Atau lawan jenis Di luar sana Tapi orangnya Keras banget Kamu boleh lulus Sama dia Tapi dia gak mau lulus Sama kamu Itu Energi dia Oke kita lihat Konflik batin dia Seperti apa saat ini Dan masalahnya Apa yang dihadapin Oke disini ada Sorry Ada nine of one Konflik batinnya Konflik batinnya Saat ini Kalau aku lihat Dia lagi berusaha Healing Tapi tetap Masih membatasi Atau memblokir diri Dari dunia luar Ini tadi Lebih kepada Kayak mager-mageran Lagi stuck Dengan apa Yang dia rencanakan Lagi stuck Dengan hal-hal Yang ingin dia Realisasikan Ada masalah Tentang pekerjaan Ada beban Yang harus Dia tuntaskan Jadi katakanlah Misalnya Dia udah gak betah nih Di satu tempat kerja Tapi dia udah Telanjur kontrak Otomatis dia harus Menghabiskan kontrak tersebut Dan ini membuat dia Akhirnya kayak Ikhlas gak ikhlas Melakukan pekerjaan dia itu Ya Kemudian disini ada Desan Desan double Desan Banyak rencana Aku lihat Ada babak baru Ada sesuatu Yang memang ingin Dia mulai Jadi dia lagi mencari Peluang baru Dia lagi mencari Gerbang-gerbang baru Atau dalam artian Yaitu tadi Ya Dia lagi mencari Hal-hal baru Yang berkaitan Dengan finansial dia Gerah sama tempat kerjanya Dia punya masalah Di tempat kerjanya Kemudian ada Detower Ada shocking moment Yang terjadi Dalam diri dia Tanpa terduga-duga Shocking moment ini Lebih kepada Sesuatu yang Tidak diharapkan Datang Ini lebih kepada Masalahnya Tentang pekerjaan Kalau aku lihat Makanya tadi Di awal juga Yang aku lihat Banyak yang lagi Bermasalah Tentang baru Aja dipecat Ada yang mungkin Baru Mau cari tempat kerja baru Ada yang berhenti juga Kemudian ada Five of cards Beberapa Permasalahannya Di sini Jika Dia adalah orang Yang pernah selingkuh Dari kamu Atau dia meninggalkan Kamu demi orang lain Di sini yang aku lihat Ada hubungan yang Sudah berakhir Shocking moment Mungkin dia baru putus Baru bubar Dengan orang itu Atau berpisah Bercerai Ya sama aja lah Semua artinya Ini juga membuat dia Kayak lagi Shock-shocknya banget Ada situasi Dimana ketika Dia bersama orang itu Ternyata Yang biasanya Dia selalu mungkin Diberikan Motivasi Sama kamu Support lah Dalam hubungan kalian Di sini dia malah Kebalikannya Dia harus memberi support Kepada orang itu Akhirnya dia ngerasa Nggak balance Makanya ada yang keteter Tentang pekerjaan Katakanlah ya Misalnya Biasanya kamu selalu Dapat apa-apa Dari Eh dia dapat apa-apa Dari kamu Atau minimal kalian Dia nggak terlalu Merepotkan kamu Atau kamu Nggak pernah minta sesuatu Sehingga Kayak dia punya penghasilan Ini Tidak sampai terkuras lah Minimal Kalian mungkin balance gitu Tapi ketika dia sama Orang baru ini Sepertinya dia terlalu banyak Melakukan pengeluaran Buat dia Akhirnya dia merasa bahwa Kok aku jadi kayak Diperas ya Kok jadi kayak Aku yang dimanfaatin It's mean Mungkin beberapa Di antara mereka Mendapatkan karma Dulunya memanfaatkan kamu Sekarang dia dimanfaatin Sama orang lain Itu Ya Ada ketidakpuasan Dalam satu hubungan Di luar sana Dan ada hubungan Yang memang sudah berakhir Di sini ya Ada strength lagi Dua strength Energi dia Ini Kalau aku lihat Konflik batinnya Lagi membangkitkan Kepercayaan diri Dalam diri dia Sempat yang namanya Insecure Ya Nih Ada bebek yang lagi dimakan Sama naga Ular It's mean artinya Bukan singa Di sini ya Strengthnya Ular Gede Lebih kepada kayak Ya itu tadi Dia merasa Aduh ini kayak Energi cerminan ya Kayak kamu kemarin Kayak Nurut aja sama dia Kayak lembu cucu hidung Sekarang gantian Dia yang Kayak lembu cucu hidung Sama orang itu Jadi ini Dia punya masalah Dua Ya kalau aku lihat Masalah kerjaan Iya Masalah cinta Iya Seperti itu Kita cek energi Ada Aries Leo Sagittarius Ada Virgo Kemudian ada Taurus Capricorn juga Kemudian di sini ada Gemini Libra Aquarius Ya Kemudian di sini ada apa nih lagi Konflik batin dia Ya Ada seven of cup Konflik batinnya Terlalu banyak Keinginan Terlalu banyak Ini Terlalu banyak Itu Tapi kesanggupannya Nggak ada Ya Itu Yang terjadi Dalam diri dia Besar pasak Daripada tiang Besar sekali Energi mereka Di sini Ya Kemudian di sini Ada six of cup Konflik batin Dalam diri dia Adalah dia Merindukan kamu Masuk juga Diri kamu Kedalam konflik batin dia Dia rindu Sama kamu Setelah apa Yang dia alamin Di luar sana Gak tenang Tapi cuman bisa Memantangin kamu Mengamati kamu Dari sudut dia Gak ada energi maju Di sini Kalau aku lihat Belum Bukan gak ada Belum Konflik batinnya Dia rindu Sama seseorang Yang pernah membuat Dia nyaman It's mean Energinya ketarik Itu adalah energi kamu Ya Seseorang yang pernah Menghadirkan situasi Damai Nyaman Tenang Bahkan Sesuatu yang bisa dikatakan Keberlimpahan Kamu adalah sumber Keberlimpahan dia Kemudian ada Three of cups Ya Konflik batinnya Menyesal pernah Menghadirkan situasi Terparti Konflik batinnya Adalah bagaimana caranya Memperbaiki Sikap dalam diri dia Energi healing Dalam diri mereka Juga kuat Di sini Nyesal pernah Nyesal pernah Have fun Nyesal pernah Bersenang-senang Tanpa Berpikir panjang Bahwa hidup itu Kedepannya harus punya Tujuan Hidup itu Kedepannya harus punya Target Value Terlambat Telat Ya Kemudian di sini Ada queen of Pinnacle Konflik batin Dalam diri dia Juga Nyesal pernah Menyanyiakan Kamu Ya Sehingga sekarang Dia harus memulai Lagi dari awal Ngulang lagi Dari nol Entah dia ngulang Untuk dirinya sendiri Dengan cara Harus bekerja keras Atau Dia harus mengulang Mencari pasangan baru Yang bisa Standarnya Seperti kalian Hmm Gitu Oke Kita lihat lagi Apalagi Konflik batin Yang sedang Dia hadapin Saat ini Ya Di sini ada King of cup Ya Konflik batinnya Adalah Saat ini Kalau aku lihat Dia banyak flashback Ke masa lalu Merenungin Penyesalan-penyesalan Itu tadi Ini lebih kepada Pernah menyanyiakan Kamu Pernah Mengabaikan Seseorang Yang Sangat-sangat Tulus Dan Peduli Sama diri dia Itu sih Yang aku lihat So Mereka Mereka Sedang Bukan seding Sedang Tidak baik-baik saja Lebih kuatnya Mereka Sedang ada masalah Ya Konflik batinnya Memang kuat banget Plus Punya konflik Di luar sana Ya Oke Kita cek energi Dulu Ada Cancer Scorpio Pisces Kemudian Tunggu Ini gak nampak Angkanya Kap-kap Kuat banget Energy Water sign Cancer Scorpio Pisces Kemudian Disini ada Queen of Pentacles Virgo Taurus Capricorn Itu Energi Yang berkuat Di dalam Sini Aku tunggu Aku mau tarik Apa lagi Yang bisa aku dapetin Tentang konflik Mereka Mestinya Ada Tapi ternyata Tidak Cukup Sampai disitu Konflik Mereka Sekarang Hanya Dalam Situasi Ada Konflik Di pihak Luar Pihak Pekerjaan Dan Ada masalah Masalah Lebih Kepada Kayak Bagaimana Mereka Memperbaiki Dirinya Sendiri Oke Ada Kabar Bagusnya Yaitu Tentang Dia sadar Akhirnya Ada penyesalan Dalam diri Dia Pernah Mengabaikan Seseorang Aku rasa Orang itu Adalah Kamu Kemudian Ada Justice Ada Libra Disini Disini Kalau aku Lihat Energi Mereka Konflik Batin Mereka Sedang Mencari Keadilan Untuk Dirinya Sendiri Mencoba Untuk Menyikapi Segala Sesuatu Yang Datang Dan Pergi Sebaik Mungkin Walaupun Kadang-kadang Masih Berkecamuk Sama Egonya Sama Kepala Batunya Kita Cek Energi Mereka Yang Terkuat Siapa Aja Ada Scorpio Cancer Gemini Taurus Capricorn Aries Bottom of the deck Ada Leo Oke Kita Lihat Inisial Nama Mereka Apakah Ada Kaitannya Dengan Orang Yang Kamu Sedang Pikirkan Ada T D W E L U N K Kemudian Ada Q Ada C Ada H Ada S Keluar 1 Z Ada R Oke Kita Lihat Angka Angka Yang Bersangkutan Ada Angka 20 9 25 27 4 11 18 29 23 7 Dan 30 Kenapa Lebih Satu Lebih Satu Terus Kartunya Hari Ini Ada Angka 6 Kita Baca Buku Kita Cari Yang Belum Dibaca Banyak Yang Sudah Kita Baca Ya Oke Kita Baca Halaman 173 Semoga Yang Dinanti Segera Datang Yang Diharapkan Segera Ada Jawaban Dan Yang Diminta Segera Tiba Jika Tidak Hari Ini Mungkin Besok Atau Lusa Memang Tuhan Sedang Senang Mendengar Kau Merintih Padanya Tuh Jangan khawatir Tentang Doa-doa Itu Pasti Ada Datang Ya Cuman Masalah Waktu Kalian Harus Percayakan Tentang Yang Namanya Divine Timing Kemudian Tidak Ada Yang Lebih Sulit Dari Melupakan Hanya Untuk Melihat Seseorang Di Masa Lalunya Ini Banyak Sekali Yang Masih Seperti Itu Energinya Oke Aku Kasih Tanda Dulu Sebentar Aku Rasa Reading Cukup Sampai Disini Bijak Bijak Dalam Menikap Binya Kita Ketemu Lagi Di Reading Berikutnya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Bye Ay Ay